Saudara jenazah pilot Smart Air yang mengalami kecelakaan di Bandara Ambing Garu Ilaga, Kepupaten Puncak, telah dibawa ke Timika Papua. Jenazah pilot pesawat perintis jenis karavan Smart Air Rahayu Kuntardi telah dibawa ke Timika. Jenazah pilot selanjutnya diterbangkan menuju Jakarta sore ini. Menurut rencana, setelah tiba di Jakarta, jenazah akan langsung dimakamkan. Sementara itu, co-pilot pesawat Smart Air Egy Baskoro yang selamat dalam kecelakaan ini juga telah dibawa ke Timika. Co-pilot Smart Air ini akan menjadi perawatan lanjutan di RSUD Mimika. Akibat kecelakaan, co-pilot Smart Air mengalami benturan keras. Sebelumnya, pesawat perintis jenis karavan Smart Air tergelincir di Bandara Ambing Garu Ilaga, Kepupaten Puncak, Papua pada Senin pagi. Pesawat mengangkut kebutuhan sembako dan tidak berpenumpang, hanya pilot Kapten Kuntardi dan co-pilot Egy Baskoro. Kerusakan parah tampak pada bagian badan pesawat yang mengalami kecelakaan ini. Terima kasih. selamat menikmati